Pemirsa Indonesia Yolta Episentrum Bandung Raya menggelar diskusi publik berupa talk show bertemakan menuju masa depan Kota Bandung di tangan siapa di salah satu kafe di Kota Bandung Minggu Sore. Diskusi yang menghadirkan bakal calon wali Kota Bandung tersebut diharapkan mampu menongrak angka partisipasi serta memberikan gambaran pilihan kepada para pemuda dalam gelaran pilkada Kota Bandung 2024 mendatang. Indonesia Yolta Episentrum Bandung Raya menggelar diskusi publik berupa talk show bertemakan menuju masa depan Kota Bandung di tangan siapa bertempat di salah satu kafe di kawasan Jalan Soekarno Hata Kota Bandung Minggu Sore 18 Agustus 2024. Dalam diskusi tersebut Indonesia Yolta Episentrum Bandung Raya menghadirkan narasumber bakal calon wali Kota Bandung seperti Ridwan Dani Wirianata dari Partai Gerindra dan Marshall Chandra dari PSI serta pengamat politik Direktur Landscape Politik Asep Komarudin. Sementara baca walkot lainnya seperti Erwin dari PKB, Dandan Riza Wardana PDI dan Arfi Rafnialdi dari Gokar tidak dapat hadir lantaran agenda partai politiknya masing-masing. Ketua DPD Indonesia Yolta Episentrum Bandung Raya Awih Hansen Siregar menegaskan kegiatan diskusi tersebut digagas dengan tujuan mengajak partisipasi serta memberikan gambaran pilihan kepada para pemuda dalam gelaran Pilkada Kota Bandung mendatang. Nah kami, makanya kami membuat kegiatan ini agar para-para pemuda itu tidak terlibat ke dalam namanya mani politik. Sekarang kan banyak pemuda-pemuda ini yang katanya ada uang, pilih. Nah kami mengadakan cara ini biar tidak ada kata-kata seperti itu lagi. Seperti, ini kan mereka kan memperkenalkan materi mereka, misi-misi, apa yang akan dilakukan mereka untuk, apa, yang dilakukan mereka solusi-solusi di Kota Bandung ini, perusahaan Kota Bandung. Jadi makanya harapan saya tadi itu kepada seluruh peserta, kalau sudah pulang dari lokasi dari sini, dari Tokso ini, mereka dapat menentukan pilihan mereka tanpa diimbing-imbingin mani politik. Sementara itu, para bakal calon wali Kota Bandung yang hadir di kegiatan diskusi tersebut memaparkan visi-misinya yang akan dibawa untuk mengikuti kontestasi Pilkada Kota Bandung, dari mulai isu kebersihan, tata kota, pendidikan, hingga kesejahteraan ekonomi warga Kota Bandung. Ya, tadi sedikit pemaparan mengenai program-program yang akan saya lakukan, dan juga tadi juga saya menyinggung mengenai visi saya, adalah Bandung dalam cita-cita Indonesia Emas 2045. Dan tadi banyak diskusi juga pada pemuda-pemuda ya, banyak kita bertukar pikiran, brainstorming, dan juga banyak masukan yang kita terima. Ya, tentu kondisinya sekarang kan Kota Bandung bisa dibilang cukup memprihatinkan, banyak juga mengenai kondisi lingkungan, sampah, macetan, dan juga ada beberapa titik banjir, dan juga ya bisa dibilang tadi permasalahan utamanya adalah lapangan pekerjaan, ini sudah kita siapkan program-program dan solusinya, mudah-mudahan nanti kalau kita mendapatkan kepercayaan dari masyarakat Kota Bandung, kita akan langsung aksi program, aksi cepat untuk bisa mengatasi hal-hal tersebut. Ya, hari ini kita lagi ada talk show sama Gen Z Millennial terkait perkembangan pemilihan Wali Kota Bandung. Jadi nanti visi-misi, mungkin pemaparan sama tanya-jawab aja sih sama anak muda, apa keluhan tentang anak muda, anak muda itu maunya seperti apa untuk Kota Bandung ke depan, gitu sih. Mungkin nanti kita juga ada dana alokasi khusus untuk anak-anak muda, jadi minat bakatnya mereka itu mau apa, disalurinnya seperti apa, nanti kita mau tanya-jawab tentang itu, justru. Data yang dihimpun Indonesia Youth Epicentrum Bandung Raya, jumlah pemilih usia muda mencapai 52 persen. Dari total 1.872.381 DPT, 1.021.505-nya adalah usia muda yang terbagi ke dalam generasi milenial dan generasi Z.